Selamat pagi adik-adik, sampai ketemu lagi di Montessori yang luar biasa Hari ini kita akan bermain dengan apa ya? Hari ini kita akan bermain dengan hewan ini Hewan apa? Jika adik-adik tahu, kita lihat binatang apakah ini? Oh, ini adalah laba-laba Di sebelah laba-laba, apa coba ini kita lihat? Oh, ini adalah telur Telur laba-laba Di sebelah telur laba-laba, coba kita lihat Ada apa ini? Ini adalah kantong telur Kita ulangi dari awal ya Laba-laba, telur, kantong telur Sekarang kita lihat di sebelah kiri kantong telur Ada apa itu? Ini adalah anak laba-laba Apa? Anak laba-laba Kita ulangi dari awal Laba-laba, telur, kantong telur, anak laba-laba Laba-laba, telur, kantong telur, anak laba-laba Coba tunjukkan satu kali lagi Mana yang laba-laba? Ini dia laba-laba Laba-laba bertelur Nah, laba-laba bertelur Telurnya seperti ini Telur ini menempel di kantong telur Kemudian, jika sudah besar Kantong telur akan berubah menjadi Anak laba-laba Oke Laba-laba dalam bahasa Inggrisnya Kita sebut laba-laba dewasa Spider Kantong telur kita sebut dalam bahasa Inggrisnya Exact Laba-laba muda kita sebut dengan Spiderling Laba-laba dewasa Apa tadi bahasa Inggrisnya? Spider Kantong telur Exact Kemudian, balaba muda Apa sebutannya dalam bahasa Inggris? Ya, spiderling Ini dia laba-labanya Laba-laba dewasa Atau disebut juga dengan imago Kebanyakan laba-laba ini berumur sampai berapa tahun? Coba Laba-laba dewasa berumur sampai 1-2 tahun Setelah proses pembuahan Biasanya laba-laba bertelur Akan memangsa laba-laba jantan Seluruh spesies laba-laba Ditutupi oleh bulu halus Spesies laba-laba coklat ini Memiliki ciri kaki yang panjang Dan tanda viola di atas kepalanya Kita hitung dulu Berapa jumlah kaki laba-laba? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 kaki laba-laba Telur yang menetas di dalam kantung dan jaring Mereka akan berganti kulit sekali sebelum muncul Lalu mencari makanan sendiri Laba-laba muda mempunyai sprineret Dan kelenjar racun yang sudah berfungsi Mereka mengalami pergantian kulit 2-12 kali sebelum ke fase dewasa Coba lihat Laba-laba muda ini Masih ingat apa tadi bahasa Inggrisnya laba-laba muda? Spiderlings Ya, spiderlings Selanjutnya Induk laba-laba akan membungkus telur dengan kantung Nah, hal ini kita sebut dengan kantung telur Kantung telur bahasa Inggrisnya eksek Kantung yang dihasilkan dari kumpulan benang-benang sutra Kantung itu memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda berdasarkan spesiesnya Mereka meninggalkan kantung di dekat habitatnya Ya, coba kalian lihat Ada apa ini di balik kantung telur? Ini adalah jaring laba-laba Telur laba-laba Ini dia telur laba-laba Telur laba-laba mempunyai ciri khusus Yaitu berwarna-warni seperti permen Tergantung dari spesiesnya Kandungan telur laba-laba mempunyai racun yang berbahaya Telur ini dibungkus untuk melindungi dari peredator Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!